Komponen cadangan atau komkat telah dibentuk dengan gelombang pertama berjumlah 3.103 orang. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan dan akan dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama TNI. Dikutip dari laman pit.kemhan.go.id, merujuk UU No. 23 Tahun 2019, komponen cadangan dimobilisasi di momen tertentu oleh Presiden. Komponen cadangan terbagi dalam 4 bagian, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Dalam memobilisasi komponen cadangan, hanya bisa dilakukan Presiden atas persetujuan DPR RI hanya ketika negara dalam kondisi darurat dibawa ancaman perang atau bencana alam. Saat ini banyak timbul pertanyaan tentang, apa itu komponen cadangan, gaji, hingga bagaimana cara mendaftar komponen cadangan. Merujuk UU No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, komponen cadangan atau komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama TNI. Sementara gaji komkat, disebutkan bahwa negara tidak mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota komponen cadangan sebagaimana TNI. Dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional PSDN, juga tak membeberkan soal gaji komponen cadangan. Akan tetapi, pada pasal 36 UU PSDN, komponen cadangan memang akan mendapat fasilitas berupa uang saku dengan nominal yang tidak disebut besarannya. Mereka yang tercatat sebagai komponen cadangan akan mendapat fasilitas perlengkapan perorangan lapangan, perawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Untuk mendaftar sebagai komponen cadangan rentan usia yang yang akan diberi kesempatan adalah berumur 18-35 tahun. Sebagai komponen cadangan tidak memandang latar belakang dan persyaratan untuk bergabung harus secara sukarela. Ketika selesai pendaftaran, maka yang dilakukan selanjutnya adalah seleksi kemudian mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI-AD, AU, maupun AU. Semua profesi bisa mendaftar komkat termasuk ASN, tanpa mengurahai hak-haknya. Selain itu, negara memberikan uang saku, jaminan asuransi, dan kebutuhan lainnya selama pelatihan. Terima kasih sudah menonton!